Oke, pasukan lagi mengisi tenaga. Ini apara saya, Marga Si Otang, dia termasuk pemula dalam dunia super fishing. Ganjanya 3 bulan lalu diinvestasikan untuk beli alat-alat super fishing. Seperti kaya katak, kacamata, sepergan, dan sarung tangan. Dan feedbacknya, kadang sudah bisa bawa pulang ikan sebagai lopok ke rumah. Yep, hobi ini menguntungkan, tapi termasuk hobi paling ekstrem juga. Jadi kita nanti 2 nyelam, supergan pertama dan supergan kedua. Nah, timanya helper. Jadi, walaupun sedang kondisi cuaca berangin, cuma airnya lagi jernih. Tapi nggak tahu di tempat yang dalam. Kita coba turun dengan dulu. Mantap. Di penyelaman pertama, saya rencana mau cek spot jurang yang biasa saya kunjungi kalau mau cari ikan retepil babon. Cuman saat mau turun ke bawah, saya mendengar suara tembakan supergan dan itu dekat banget di belakang saya. Ketika saya lihat, ternyata apara saya menargetin sesuatu di belakang saya. Coba kita lihat dulu dia mendapatkan apa. Ternyata dia mendapatkan nilai kecil, ukurannya sekitar 2-3 oz. Lumayan bagi kumulis seperti dia, tapi untung tembakan dia tadi tidak mengenai saya. Dan saya pun kembali ke spot jurang itu. Spot jurang yang kita tuju ini paling di kedalaman 6-7 meter. Saya turun secara perlahan sambil mencari tempat mendarat yang pas untuk menunggu target selanjutnya. Saya coba menunggu di sini. Yang di depan kita ini adalah bekas jaring yang tidak terpakai lagi. Di dasar danau, lobster air tower yang masih kecil menggunakan ini sebagai tempat berlindung dari predator. Dengan cara masuk ke dalam tumpukan jaring. Sendainya kita angkat, pasti akan banyak anak lobster yang keluar dari sini. Lama menunggu, yang nongol hanya sekurang bulan ikan kecil. Akhirnya, saya putuskan untuk naik. Yang pertama kita tidak direkam, tapi itu kecil. Tadi tempat saya sudah dapat satu. Tadi saya tidak rekam karena takut karena masih ke-reload. Lanjutnya dalam lagi, sampai di dasar saya usahakan mendarat dengan santai. Supaya lumpur yang di dasar danau tidak naik dan menggabur ke pendangan. Tidak lama setelah mendarat, ada ikan yang datang dari kejauhan. Tapi saya ragu karena sekilas saya melihat ini sepertikan lobang. Tapi setelah diperhatikan, ternyata bukan. Saya pun langsung baleskan tempat. Yap, setempat sesaran, ikannya sempat melontak, cuma tidak akan lepas lagi karena sudah menembus badan ikan. Ini menjadi pun kedua saya diterpini. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi sudah lebih dari setengah kilo. Dan ini ikan yang sebelumnya kita dapat. Jadi total yang kita dapat masih 3 ekor. Masih jauh dari kata cukup. Lanjut nyelam lagi, semenjak lobster ada di Danatoba, membuat nelayan banyak pasang bubu di Danatoba khusus untuk menangkap lobster. Dan tidak jarang juga bubu mereka nyangkut sehingga terbengkale seperti ini. Yang di depan kita ini adalah tumpukan bubu lobster yang terbengkale karena nyangkut. Sehingga saya memang di sini ada kayu besar dan kemungkinan besar bubu mereka nyangkut di sana. Setelah menunggu lama dan menoleh ke kiri ke kanan, ternyata kosong seperti kodom yang suka nonton tapi jarang komen. Karena masih jauh dari target yang kita butuhkan, kita kembali menyelam untuk mencari target selanjutnya. Karena nanti kita rencana membakar-bakar depan rumah sambil makan malam bersama tetangga. Kalau banyak kita dapat, nanti bisa juga jadi tambur tuak. Saya paling hobi menunggu ikan di spot curam seperti ini. Karena dari pengalaman saya, saya sering dapat ikan besar di spot curam seperti ini. Tiba-tiba ada ikan yang nongol dari sebelah kiri. Saya coba mengarahkan speargun rencana mobi di kepalanya. Tapi saya lihat warna kepalanya dan warna badannya berbeda. Melihat ini saya mengurungkan niat untuk menembak. Atau gimana? Kita ambil aja, apalagi hasil kita masih 3 ekor. Saya coba mengarahkan speargun dan coba ngebedik. Dan kita usir saja, nanti pasti ada gantinya. Lanjut lagi dan saya coba menunggu di tipen jurang yang ada di sini. Saat menunggu seperti ini, terkadang pikiran saya sering menakuti diri sendiri. Kadang berimajinasi kalau monster tiba-tiba datang dari dasar jurang sana, kira-kira gimana ya? Kadang juga berpikir kalau semisal ikan mas monster panjang 3 meter lewat, gimana ya? Tapi kalau sudah datang pikiran seperti ini, saya langsung nyanyi dalam hati untuk menenangkan diri. Karena kalau diikutiin, pasti jadi takut sendiri. Setelah lama menunggu, tiba-tiba ada ikan yang nyoncok dari belakang menuju ujung speargun saya. Tanpa pikir panjang, langsung saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yap, setepat sesaran, entah apa yang dipikirkan ikan ini. Mungkin dia sudah terlalu lelah untuk hidup. Di sini saya melihat apa rasanya sedang fokus ngeberi target. Di tadinya fokus, segera melepaskan tembakan. Saya kurang tahu itu dapat apa enggak, nanti baru kita lihat sama-sama. Di sini saya coba tanya, di mana ikannya katanya tidak mengguna target. Saya pun kembali ke dasar danau untuk mencari target selanjutnya. Entah kenapa, hari ini saya banyak melihat ikan kecil, dan jarang menemukan ikan berukuran besar. Apakah danutoba hari ini cuma mengeluarkan stok ikan kecil? Sebenarnya dari tadi saya banyak melihat ikan kecil, cuman saya tidak masukkan dalam video ini untuk menggematurasi. Bahkan di sini juga saya banyak melihat tanakan ikan kurame, dan indukannya entah kemana. Saya kembali menyelam karena ada kota yang harus dipenuhi. Daripada kembali hanya bau tiga ekor, jadi saya kembali ke dasar danau dan menunggu siapa tahu ada yang mendekat. Setelah lama menunggu, dari sebelah kiri ada ikan yang datang. Secara perlahan, saya harapkan sebergan dan langsung melewaskan tembakan. Yups, tepat tersaran, mungkin inilah ikan yang paling besar yang kita dapat di trip ini. Ini dia ikan yang tadi, ukurannya tidak sampai 1 kilo. Dia menjadi yang terbesar kali ini. Tetap bersyukur masih dapat ikan sebesar ini. Lanjutnya lem lagi, sampai di dasar yang pasti yang pertamanya untuk kita itu adalah ikan red devil. Tapi kita tunggu sampai target yang kita cari muncul. Tidak lama setelah menunggu, ada ikan yang datang dari sebelah kanan. Cuman karena dia ikan lubang, jadi kita skip aja. Di sini juga ada temannya, tapi ukurannya hampir sama dengan ikan red devil. Gak mungkin juga kita ambil, jadi kita skip aja. Setelah bergeser 5 meter ke kiri, kita kembali menyelam untuk mencari target selanjutnya. Sampai di dasar, kita coba menunggu. Tidak lama kemudian, ikan yang sebelumnya kita skip, muncul lagi di depan kita. Siakannya berkata, tembak aku lagi. Aku udah pesan hidup. Kali ini kita skip lagi, tapi kalau nanti jumpa lagi, baru kita eksekusi. Kita lanjut nyelam dan bergeser 5 meter ke sebelah kiri. Seperti biasa, red devil selalu ada di mana-mana. Tapi kita coba tunggu, siapa tau ada ikan yang nongol selain ikan red devil. Lama menunggu, ternyata ikan yang tadi masih ngikutin saya. Dan dia pengen diajak ke darat. Akhirnya, dari sekalian kali di skip, kali ini kita akan bermurah hati untuk membawanya ke darat. Kita bidik dan langsung melepaskan tembakar. Yap, setepat sasaran, saya gak tau ini poin keberapa yang pasti ini enak nanti dibakar. Di penyelaman selanjutnya, saya menyelam sampai 10 meter. Tapi saya hanya disambut ikan kecil ini. Saya coba menunggu, siapa tau ada ikan mas yang lewat. Di kedalaman 10 meter lebih, dada dan kuping memang sudah sangat ditekan kalau di Danutoba. Kecuali kalau di laut, karena berbeda tekanan antara air laut dan air tawar. Karena dada saya sudah gak nyaman, akhirnya saya putuskan untuk naik demi keselamatan saya sendiri. Kali ini, saya pilih menyelam di kedalaman 6-7 meter saja. Sekalian kita mau pulang ke titik di mana kita turun tadi. Sampai di dasar, kita coba menunggu. Kenapa menunggu? Karena gak mungkin mengejar. Lama menunggu, dengan santainya ada ikan yang lewat dari sebelah kiri menuju ujung sepergan saya. Terlihat pas sara sekali. Tanpa pikir panjang, langsung saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yap, setepat sasaran tanpa perlawanan yang berarti. Saya pun buru-buru naik ke permukaan. Ini dia poin kita selanjutnya. Ternyata poin kita kali ini adalah ikan lobang. Lanjut nyelam lagi, dan ini akan menjadi penyelaman terakhir kita di terp ini. Di sini, saya melihat banyak sekali anak-anakan ikan kurame. Mudah-mudahan ini bisa bertahan sampai besar nanti. Sedang fokus liat anak-anakan ikan kurame, di sebelah kiri saya ada beberapa ikan yang lewat. Buru-buru saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yap, setepat sasaran, ini akan menjadikan terakhir kita karena kita akan segera pulang. Oke, hasil akhir. Aku berapa 3 kg padahal? 5, oh 6. Dari sekitaran 5-6 kg lah. 5, oh 5, oh 5, oh 5. Walu, 8 ekor. Aduh. hampir incident oke jadi kita bakarnya langsung di atas seng ya karena kita lagi banyak kayu-kayu yang harus dibakar dan cara bakar begini lebih praktis, lebih cepat udah dimasak 4 dan ini ada 3 lagi oke jadi sebagian sudah matang ini adikku lagi diskon 100% ya siapa yang minat 100% flash sale lagi diskon lagi diet semada semada soalnya 3 ekor lagi belum matang jadi ini dia oke jadi hasil tadi kita nikmatin ini cabai oke jadi kita nikmatin nah wih pak begitu dibakar ikan yang huruf ikan yang huruf ikan yang huruf jadi selesai makan kita langsung minum oke sudah dapat kepala lagi bagian terenak kalau makan ikan mujair bakar kepalanya oke Sampai disini video kali ini begitulah kira-kira perjalanan kalau di hari minggu tidak ada kegiatan jadi kita main ke danau bakar-bakar ke depan rumah dan semua sana oke terima kasih yang sudah support dengan cara like dan komen dan mudah-mudahan di video selanjutnya kita bisa berjumpa lagi terima kasih dan salam super pising dan ato mantap Bitu entень mentega temulah 20 temulah kemudahan emg